Pemirsa, tasyakuran pelantikan dan penutupan sementara majelis zikir dan solawat Rijalul Ansor Kejamaatan Tarokan Kabupaten Kediri digelar pada Sabtu malam 3 April 2021. Bertempat di kediaman Kepala Desa Supadi yang ada di Dusun Bukaan Desa Tarokan Kejamaatan Tarokan. Tasyakuran sekaligus doa bersama ini diikuti warga Desa Tarokan dan sekitarnya. Pemirsa dalam rangka tasyakuran dan pelantikan dan penutupan sementara majelis zikir dan solawat Rijalul Ansor Kejamaatan Tarokan Kabupaten Kediri. Pada 3 April 2021 lalu digelar doa bersama di kediaman Kepala Desa Tarokan Supadi. Acara yang dihadiri para tokoh-tokoh nadatul ulama dan diikuti masyarakat Desa Tarokan dan sekitarnya ini digelar dengan penerapan protokol kesehatan. Sejak acara dimulai, warga Desa Tarokan dan sekitarnya berbondong-bondong datang ke lokasi pengajian dan doa bersama dengan tetap tertib mematuhi protokol kesehatan. Beberapa anggota panser dibantu warga sekitar tampak mengatur pengunjung sambil mengingatkan untuk memakai masker pada warga yang belum memakai masker. Turut hadir dalam acara ini Suyata Nurdin alias Gus Gendeng tokoh-tokoh nadatul ulama Kabupaten Kediri seperti Kiai Abdul Hamid, Gus Rizmi Haitami Azizi, Gus Golib Mustafa, Gus Misbahul Munir, Gus Irfan Rianto, Ketua Umum Perguruan Silat Pagar Nusa, Gus Yusuf dari Pondok Pesantren Lirboyo, seluruh banom nadatul ulama sekejamatan Tarokan, serta tamu undangan lainnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Amittin, Iyaka na'abudu, Iyaka na'abudu, Iyaka na'astangin, uhdina syirat al-mustaqim, syirat al-ladin an'am ta'alim, khayril maghdub alim al-abdallin, amin. Alhamdulillah, 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 Al Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan tanggung jawab kepada Majelis Digir Solawat Rijalo Ansor Pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Tarokan Untuk mengelola organisasi Sesuai hak dan kewajiban yang telah Ditetapkan peraturan dasar Peraturan rumah tangga dan Peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor Dalam rangka mencapai tujuan Organisasi Surat keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan apabila Terdapat kekeliruan akan Diadakan perbaikan sebagaimana mestinya Wallahul mu'afiq ila akwami tarik Ditetapkan ditarokan Tanggal 18 Saban 1442 1 April 2021 Pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Ketua Misbahul Munir Sekretaris Muhammad Qayyumufit Tepusan kepada Pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kediri Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdudul Ulama Kecamatan Tarokan Lampiran surat keputusan Nomor 001 Garing BAC Strip 12 Strip 24 Strip 20 Garing ISK Strip 1 Garing 4 Romawi Garing 2020 Susunan pengurus Majelis Zikir dan Salawat Rijalul Ansor Kecamatan Tarokan Pelindung Sahabat Misbahul Munir Penasehat Sahabat Agus Santoso Ketua Sahabat Irfan Rianto Sekretaris Sahabat Serojul Munir Medara Sahabat Aldi Ainul Rokim Diputi bidang Dirusah dan Kaderisasi Sahabat Putra Ramadhan Sahabat Ahmad Hasan Bidang dakwah dan PHBI Sahabat Diki Asyari Sahabat Burhanuddin Bidang Seni dan Budaya Islam Nusantara Sahabat Khairul Rojikin Sahabat Ainul Rojak Bidang Kerjasama dan Kemitraan Sahabat Abdul Fahmida Sahabat Teguh Eko Bidang Media dan Publikasi Sahabat Rian Khafid Alwi Sahabat Syafaat Asror Bidang Penerbitan Sahabat Saiful Anas Sahabat Saiful Iman Sahabat Khafid Alwi 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 Terima kasih.